Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Layo Berkebun Channel yang membahas seputar dunia perkebunan Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu produk Yang bernama Durastik ya sobat Nah mungkin di antara sobat ada yang baru tau tentang produk Durastik ini Nah langsung saja kita coba bahas ya sobat ya Apa sih Durastik ini? Fungsinya itu untuk apa? Bagaimana cara penggunaannya? Dosis serta takarannya itu berapa? Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya Kita lihat dulu untuk keterangannya disini Bisa sobat lihat Nah jadi Durastik ini merupakan surfaktan anionik atau nonionik Berfungsi sebagai perekat, pembahasah, perata, penembus Yang efektif untuk meluruhkan jaringan lemak atau lapisan lilin pada tanaman Dan organisme pengganggu tanaman atau OPT Nah Durastik merupakan produk ramah lingkungan dan tidak beracun Bersifat biodegradable atau mudah terurai dan aman untuk digunakan Prostik mempunyai pH netral sehingga tidak mempengaruhi susunan kimia bahan aktif pada pesticida maupun pupuk daun Durastik bekerja dengan merekatkan butiran semprot pada daun Dan menembus ke jaringan daun sehingga penggunaan pesticida dan pupuk daun menjadi lebih efektif Sehingga bisa menghemat penggunaan pesticida ataupun pupuk hingga 30% Nah jadi Durastik ini adalah perekat ya sobat ya Jadi supaya pupuk atau pesticida yang sobat gunakan itu bisa lebih merekat lagi ke sasarannya Ke tempat sasarannya seperti ke daun misalnya Nah jadi misalkan saat musim hujan ya sobat ya Biasanya sobat menyemprot pupuk atau herbicida Ketika setelah menyemprot kemudian langsung turun hujan misalnya Nah biasanya si pupuknya itu akan larut bersama dengan air hujan Nah si Durastik ini bisa sebagai perekat sobat ya Supaya pupuknya itu tidak mudah larut karena air hujan tersebut Nah disini kita lihat dulu untuk komposisi dari Durastik ini Yang pertama ada surfaktan sebanyak 17% Kemudian ada selulosa sebanyak 1% Dan ada adiktifnya sebanyak 0,04% Kemudian ada bahan aktifnya natrosol sebanyak 1% Kemudian ada ABS nya 2% dan juga ada tipolnya 15% Nah disini ada keterangan dosisnya sobat ya Untuk herbicida atau pembasmi rumput atau racun rumput Larutkan Durastik 4-6 ml per liter larutan semprot Nah jadi sobat bisa mencampurkan Durastik ini dengan air 1 liter Kemudian dimasukkan herbicidanya itu Nah kemudian untuk pesticida atau pupuk daun Larutkan Durastik dengan dosis 2-4 ml per liter larutan semprot Nah disini ada petunjuk keamanannya bisa sobat lihat ya Jadi supaya lebih safety lagi untuk penggunaannya Ini mungkin bisa sobat pause dulu Nah sekarang kita coba buka sobatnya seperti apa Durastik ini Jadi berwarna biru ya sobat seperti ini Berbentuk cair dan agak-agak kental Agak sedikit kental Nah sekarang kita coba takarnya sobatnya untuk volume tutup botolnya itu berapa mili Jadi nantinya si tutup botol ini bisa sobat jadikan takaran Nah ini kita coba ukur ya sobat ya dengan sentikan ini Nah ini satu tutup botol itu sekitar 13 ml ya sobat ya untuk volumenya itu Jadi tadi untuk dosisnya itu sekitar 2-4 ml untuk pupuk daun Jadi untuk satu tutup botol itu bisa digunakan untuk sekitar 3-6 liter air Untuk herbicida itu tadi 4-6 ml per liter air Jadi bisa digunakan untuk sekitar 2-3 liter air Untuk satu tutup botolnya itu Nah sekarang kita coba praktikannya sobatnya bagaimana cara penggunaan Durastik ini Disini kita coba gunakan untuk pupuk daun atau pupuk semprot Tadi itu dosisnya sekitar 2-4 ml per liter air Nah ini sekitar 2 ml segini sobat ya Nah kemudian bisa kita masukkan pupuk daunnya Nah setelah itu bisa langsung kita semprotkan aja sobat ya ke tanamannya Terutama ke bagian daunnya seperti ini Nah itu dia sobat sedikit review tentang Durastik ini Perekat pesticida ataupun pupuk daun untuk tanaman sobat Nah jika di dantar sobat ada yang sedang mencari perekat untuk pesticida ataupun untuk pupuk daun Karena bisa lebih menghemat juga sobat ya Menghemat herbicida, pesticida ataupun pupuk daun Nah mungkin sobat bisa menggunakan Durastik ini ya sobat ya Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat Mungkin ada yang menjualnya Atau sobat bisa membelinya di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee atau yang lainnya Atau sobat juga bisa langsung mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini Nanti akan kami coba lampirkan linknya Nah sekian dulu ya sobat untuk review sedikit tentang Durastik ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh